kita cari lagi materi yang lain di level hikmahnya puasa nah selanjutnya hikmah puasa untuk diri kita secara individu ternyata banyak hikmahnya hikmahnya berarti rahasianya puasa untuk diri kita sendiri ternyata punya rahasia itu di catatan saya kesehatan dan kekuatan risik kesehatan dan kekuatan mental kesehatan dan kekuatan spiritual luar juga kesehatan dan kekuatan bahkan sosial dan politik ini untuk diri kita sendiri nah yang pertama kesehatan dan kekuatan risik makan video teman-teman bisa googling hari ini banyak dokter-dokter ahli kesehatan yang berteori bagaimana manfaatnya puasa untuk kesehatan macam-macam misalnya ada yang saya ingat begini ada yang dokter menyatakan bahwa puasa itu secara signifikan bisa menurunkan tekanan darah kolesterol trikislip kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan ketegangan diri ketegangan fisik itu bisa turun dengan kuasa yos teman-teman kalau yang ini bisa merasakan sendiri puasa itu ada yang bilang juga bisa mengurangi peradangan dan nanti bisa mencegah gangguan alzheimer alzheimer itu pikun ada pula yang bilang puasa itu bisa melindungi kesehatan otak jadi meningkatkan pembentukan sel-sel syaraf untuk meningkatkan fungsi kognitif kita dan mungkin segudang lagi yang lain manfaatnya puasa ini asror hikmah atau rahasia di level mendis kita mungkin tidak pernah berpikir sejauh itu kita mungkin ya puasa ya puasa saja tapi dibalik itu ternyata ada rahasia-rahasia medis jadi keuntungan untuk kita dari ranah kesehatan ya ini salah satu indikasi yang sering saya bilang bahwa Allah itu begitu sayang pada kita kalau memerintahkan sesuatu selalu saja orientasinya bukan keinginannya Allah saja tapi kepentingannya manusia apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu punya rahasia dibalik itu ada nilai penting bahkan mungkin sangat penting untuk manusia ya seperti saya jelaskan tadi ini baru dari sisi medis saja bagaimana puasa itu ternyata menjadi sumber kesehatan banyak membantu kita untuk memperoleh kesehatan baik ini namanya astrol saya bilang mbak di level astrol atau hikmah itu yuk kita enggak ngerti ini atau enggak nyampe kesini pikiran kita enggak masalah kita dapatkan kesehatan tanpa sadar bahwa itu sebenarnya hasil dari puasa itu kan sering seperti ini tapi enggak masalah seperti itu baik selanjutnya hikmahnya puasa dari level mental jadi puasa ternyata juga punya manfaat kesehatan mental yus paling mudah kelihatan itu dengan perpuasa orang dituntut mengendalikan dirinya hawa nafsunya hasrat ambisinya masa itu kan makna harafiahnya sering disebut adalah al-imsak menahan diri menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama secara mental seperti melampiaskan hawa nafsu tanpa batas ambisi yang tak terkendali iri dengki dan lain sebagainya ini kan kalau puasa harus kita kendalikan efeknya secara mental juga positif jadi dengan itu akhirnya kita bisa mengendalikan diri kalau bahasa saya sering itu kita akhirnya jadi punya rim nah itu manfaat mentalnya yuk banyak sebenarnya kalau ini dijelaskan nanti bisa masuk kerana ahlak kerana pengendalian diri dan pembersihan diri ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita apalagi hari ini jaman yang seperti di sesi teknologi kemarin ini kita yang serba terburu-buru serba ingin segera sukses serba di pepet kiri kanan harus segera lulus harus segera kawin harus segera kaya harus segera dapat pekerjaan harus segera semuanya harus segera nah goncanglah mental kita dengan puasa kita bisa mengendamkan semua itu agar tidak meruntuhkan hidup kita pelan-pelan kita tenangkan diri kita stabilkan mental puasa menyediakan momen untuk itu itu yang kedua yang ketiga juga ternyata puasa punya hikmah spiritualnya kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya puasa itu pastinya ibadah yang disukai Allah satu-satunya ibadah yang kata Allah ini untukku dan aku akan membalasnya sendiri secara khusus puasa adalah jalan yang ringkas untuk kita bisa dekat sedekat mungkin dengan Allah ini berarti sisi spiritualitasnya puasa meskipun kadang-kadang kita ya jarang memanfaatkan ini kita itu oleh Allah diberi banyak sekali momen yang kita bisa dekat menyapa berhubungan dengan Allah tapi tidak kita manfaatkan momen-momen itu sehingga berlalu begitu saja kita punya sholat kita punya doa kita punya puasa tapi sejauh mana momen-momen Allah memanggil kita ingin dekat dengan kita itu benar-benar kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah banyak kita yang hanya menjalankannya formalitas dan rutinitas saja yang termasuk puasa maka penting mari kita kali hikmah spiritualnya puasa semoga puasa kita semakin membuat kita tambah dekat tambah dekat kepada Allah kemudian kalau itu hikmah yang ketiga yang keempat hikmah kesehatan dan kekuatan sosial serta politik selamat menikmati